Halo bun, yuk simak 5 tips memenuhi nutrisi anak puasa dari makan sahur Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369 spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu Pemenuhan nutrisi anak puasa berbeda dengan orang dewasa Pendekatan untuk mengenalkan mereka makan bergisi bisa sedikit lebih sulit terutama di waktu sahur Bunda bisa memenuhi asupan nutrisi di waktu sahur dengan porsi makan sesuai kebutuhan anak Berikut penjelasan sahur untuk menuhi gisi anak puasa menurut para dokter Yuk simak 1. Seimbang Seimbang artinya bunda perlu memenuhi zat-zat gisi yang dibutuhkan anak selama puasa ramadhan ya Kedungan gisi ini berupa kabohidrat, protein, lemak, dan serat Perbandingan kabohidrat dan protein adalah 2 banding 1 bun Meski besar, bunda tidak boleh hanya memberikan kabohidrat tanpa protein ya 2. Air Kebutuhan cairan diperlukan selama anak menjalankan puasa Cairan bukan hanya dalam bentuk air putih Melainkan pemberian lain seperti jus, susu, atau kuah sup Saat sahur, bunda bisa memberikan minimal 1-2 gelas air Jumlah ini dapat berbeda pada masing-masing anak 3. Habiskan Makanan yang diberikan perlu dihabiskan sesuai kemampuan anak Bunda tidak boleh memaksa anak makan sahur sesuai porsi orang dewasa ya Bunda harus tahu porsi anak makan seberapa banyak kemudian seimbangkan dengan nutrisinya Kalau misalnya porsi makan anak sedikit, cari makanan yang padat kalori Kalau makan banyak, boleh seratnya juga diperbanyak kata dokter Abdullah 4. Utamakan Utamakan anak makan sahur bila memutuskan puasa Dokter Abdullah tidak menyarankan anak yang masih kecil untuk puasa tanpa makan sahur Kalau anak tidak sahur, saya menyarankan tidak usah dilanjutkan dulu puasanya Terutama kalau mereka baru belajar puasa usia 4-5 tahun ujarnya 5. Rasa Rasa yang dimaksud adalah jenis makanan yang diinginkan anak saat sahur Setiap anak memiliki ego dan keinginan yang berbeda-beda termasuk dalam memilih menu makanan sahur Tanyakan makan yang diinginkan anak untuk menu sahur Jangan paksa anak memikuti menu orang tuanya Bila ia menolak Itulah 5 tips memenuhi nutrisi anak puasa dari makan sahur bunda Apabila bunda punya masalah anak susah makan, bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bisa di website resmi www.madu369.com Atau waadmin pada nomor tertera ya bunda Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video selanjutnya ya bun Jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah